Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan Betty disini kali ini saya ingin membahas tentang urban development ini tentang perkotaan materi ini diambil dari tugas saya sebagai mahasiswa S3 di sekolah kajian strategik dan global Universitas Indonesia urban development atau pembangunan daerah perkotaan itu bisa disebabkan dari reklasifikasi wilayah jadi perubahan status wilayah dari desa menjadi kota, apa sih ciri-cirinya yang tadinya dia tidak ada fasilitas kota menjadi ada ya misalkan seperti minimarket mall, bioskop bank perbankan lalu juga pusat-pusat kesehatan yang lebih lengkap pendidikan tempat-tempat pendidikan sekolah, kampus jadi itulah yang dikatakan reklasifikasi wilayah desa menjadi mengkota nah pembangunan perkotaan juga bisa disebabkan karena adanya migrasi penduduk atau perpindahan penduduk dari desa ke kota selain itu tumbuhnya aglomerasi ekonomi ya dan industri di wilayah perkotaan juga menimbulkan satu perubahan ya di kota itu sendiri mungkin yang tadinya dia kota kecil, kota biasa menjadi kota yang besar bahkan dia berubah statusnya menjadi kota metropolitan tentunya semua kondisi di atas akan berdampak pada ukuran kota itu sendiri jadi semakin padat penduduknya bisa saja kota itu menjadi semakin besar ya densitas ya kepadatan penduduk tadi dan itu akan berdampak juga pada aspek-aspek lain ya nah yang terpenting ukuran kota ya baik kota metropolitan atau bukan terutama kota yang sudah menjadi kota metropolitan disana ada banyak kegiatan ekonomi ya karena pusat bisnis dan industri itu perlu mempertimbangkan tentang aksesibilitas ya aksesibilitas atau kita sering mendengar mungkin kota yang aksesibel gitu ya nah ini saya mengutip lagi tentang quote dari seti iglis bahwa sebenarnya pembangunan itu jangan hanya diukur keberhasilannya dari sektor ekonomi saja tetapi pembangunan dalam hal ini pembangunan perkotaan juga harus mampu mentransform kehidupan orang menjadi lebih baik ya artinya harus dia bisa mengubah kehidupan orang menjadi lebih baik welfare nah di atas welfare semua ada well being gitu ya dan itu tidak hanya sifatnya material tetapi imaterial juga ya dia dia juga nyaman dia juga merasa aman nah itu yang tidak bisa diukur secara material nah kalau kita mendapatkan keduanya maka bisa dikatakan kehidupan kita menjadi lebih baik atau kita sudah mencapai well being itu sendiri ini saya mengulang lagi tentang pola ya pola migrasi di hampir di seluruh belahan dunia terutama negara berkembang itu nantinya akan bergeser orang menjadi lebih banyak tinggal di perkotaan dibandingkan perdesaan atau dibandingkan rural ya nah pada tahun 2000 saja itu yang tinggal di rural itu sama perkotaan itu hanya selisih sedikit dan semakin kesini kita sudah tahun 2021 ya nanti diperkirakan tahun 2030 maka akan terjadi perpindahan penduduk ke kota semakin masif semakin banyak bahkan 60% penduduk dunia pada saat itu akan tinggal di perkotaan nah ini bisa teman-teman baca sendiri tentang migrasi ya jadi migrasi itu juga ada yang berasalkan sukarela karena adanya daya tarik perkotaan itu sendiri ya orang makanya berbondong-bondong sana karena dia perputaran uang banyak sebesar di sana atau juga karena ada paksaan mungkin karena adanya kerusuhan perang bencana alam gitu ya nah teori migrasi raffenstein ini menunjukkan bahwa kota itu akan berkembang ya sesuai dengan pola migrasi itu sendiri nah tentunya di kita itu masih pada tahapan pertengahan ya tengah-tengah belum terlalu advance nah ini dilihat dari trendnya nah sekarang penduduk yang kita katakan dia migran komuting dia bolak-balik karena ada komuter ada kendaraan umum yang lebih lebih masif ya layanan publiknya maka akan terjadi pergerakan ke kota secara komuting ya komuter bolak-balik nah ini pada tahapan ketiga nah lalu nanti disini akan terjadi apa ya akan terjadi titik keseimbangan ya pada saat perbedaan upah atau pendapatan dari daerah asal misalkan dari desa dengan di kota itu sudah tidak besar kesenjangannya maka migrasi industri nanti akan berkurang atau mulai berhenti mungkin orang akan berpikir ngapain ya capek-capek gitu bermigran ya keluar daerah asalnya kalau memang di tempat asalnya sendiri ya sudah cukup gitu penghasilannya dibanding di tempat baru ya itu dari teorinya haristodaro nah kita sendiri kalau menurut saya belum pada tahapan advanced society ya masih the late transitional society seperti itu karena apa harus migrasi dari desa kota masih terus bertambah ya dan kita makin banyak orang yang tinggal di pinggiran Jakarta kota penyangga ya bodetabek gitu ya di Bogor Tangerang Bekasi ya nah itu akan setiap hari bolak-balik ya ke Jakarta untuk bekerja dengan moda transportasi yang ada jadi baru tahapan ketiga ya nah disini kita akan melihat juga ada kekuatan-kuatan lain ya kenapa dia bermigrasi ya nah salah satu tadi sebabnya adalah karena adanya pusat bisnis pusat ekonomi aglomerasi di perkotaan tentunya ini akan menyerap tenaga kerja ya baik di sektor formal maupun informal nah mereka yang terserap ke sektor informal itu umumnya pendidikannya cenderung rendah ya dan ini biasanya kerja di pabrik-pabrik gitu jadi buru-buru itu kebanyakan migran ya atau kebanyakan pendatang gitu teman-teman bukan asli orang Jakarta nah disini disini ada istilahnya agglomerasi primer dan sekunder apa tuh bedanya kalau primer dia kita punya perusahaan baru disitu di kawasan industri dan dia memang berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan layanan atau perusahaan yang lain untuk support produksinya misalkan misalkan kalau sekunder itu dia memberikan layanan dukungan pada perusahaan lama misalkan yang perusahaan lamanya itu adalah pembuatan tas ya sepatu ikat pinggang dari bahan-bahan kulit nah perusahaan baru itu men-support dalam bentuk misalkan dia pabrik penyamakan kulit gitu ya jadi nanti hasil dari pabrik penyamakan kulit ini akan digunakan oleh si perusahaan yang membuat tas gitu ya membuat tas jadi keterkaitan nah tentunya ini tadi kita tinggal di kota ada resikonya juga ya macet gitu ya ya polusi nah tetapi kenapa kita masih betah di kota itu tadi karena kita berpikir kalau kita kembali ke daerah asal maka apa yang kita dapatkan sekarang di kota itu jauh masih jauh lebih besar daripada kita kembali gitu bahkan mungkin kalau kita pulang kampung mau ngapain ya gitu di kampungnya kita ya terutama saya saya udah migrans umur hidup nih di Jakarta karena udah sejak umur 4 tahun eh maaf umur 1 tahun saya sudah dibawa orang tua kesini dan besar disini sampai punya anak ya sampai berkeluarga lah anak-anak saya semakan udah besar disini gitu jadi anak-anak saya semua lahirnya di Jakarta saya aja yang lahir di luar Jakarta gitu ya jadi merasa bahwa ya Jakarta ya emang seperti udah kota saya gitu ya hanya dulu pada saat lebaran kita mudik begitu balik lagi ya jadi gak betah-betah juga gitu tinggal lama-lama di kampung halaman kondisi di Jakarta yang semakin padat tentunya karena ketetarikan orang untuk datang itu perlu difasilitasi dengan pelayanan umum ya seperti transportasi dan tempat tinggal yang layak gitu ya nah tentunya disini teman-teman bisa melihat bahwa gubernur ya gubernur DKI yang sekarang itu sedang giat-giatnya merancang tempat hunian yang layak jadi ada rusun amit rusun bersubsidi rumah DP 0 gitu ya DP nya 0% karena apa? karena ingin masyarakat yang menengah ke bawah khususnya ya mereka yang memang diperuntukkan ya ditargetkan untuk mendapat subsidi ini itu bisa tinggal dengan layak jadi jangan tinggal di daerah kumus selam area atau di pinggir-pinggir sungai seperti itu nah lalu yang bagaimana menengah ke atas begini itu ada dua pilihan umumnya mereka bisa saja tetap tinggal di daerah pinggiran Jakarta dia komuting entah naik kenalan pribadi nyetir sendiri pakai supir atau dia bawa mobil titip dan parkir terus dia sendiri naik lanjut dengan komuter lain nanti pulangnya mobilnya dibawa lagi bisa seperti itu nah tapi ada juga orang yang memilih yaudahlah dengan harga atau uang yang sama saya lebih baik tinggal di tengah kota walaupun rumahnya sempit misalkan kecil tetapi kita dekat kemana-mana dekat ke tempat bisnis ke tempat kerja ke tempat sekolah daripada saya tinggal di pinggiran kota dan habis waktu di jalan jadi itu semuanya ada trade-off ya ada kompensasi ya terhadap semua pilihan yang diambil ini salah satu rusun ya di Ben Hill Bendungan Hilir yang bersubsidi nah ini juga potret dari mobilitas ulang alik ya para warga di Jabodetabek ya ketika jam-jam kerja dan ini ketika baru saja dibuka kembali komotor lain atau komom pada masa pandemi ya nah ini ada Transjakarta ya juga ada yang berbahan bakarnya bukan fosil ya tetapi dia menggunakan energi dari listrik dan pemerintah DKI saya juga merasakan ya bahwa ketika kita servis kendaraan maka disitu diwajibkan untuk melakukan uji emisi kendaraan kita nah ini dilakukan oleh Pak Gubernur untuk mengurangi polusi di Jakarta atau menekan ya meminimalisir polusi di Jakarta tidak hanya kendaraan pribadi ya tapi kendaraan omong juga jadi sudah melekat kalau tadi teman-teman ke bengkel resmi Toyota Suzuki seperti itulah itu di bukunya itu ada gitu hasil dari uji emisi kendaraan kita Jakarta berusaha mewujudkan kota yang bisa diakses secara layanan publik atau accessible city contohnya untuk transportasi pemerintah kota Jakarta sudah meluncurkan namanya Jaklingko Jakarta ya Linkko ya Linkko itu seperti sebenarnya diambil dari Nusa Tenggara ya model sawah yang seperti laba-laba begitu itu filosofinya adalah model transportasi di Jakarta yang dibuat terintegrasi satu sama lain jadi kalau teman-teman punya kartu Jaklingko ini kalau nggak salah belinya itu 30 ribu ada saldo 10 ribu itu bisa untuk digunakan pakai comline nanti turun pakai mikrotans atau mikrolet atau metrotans seperti metromini yang ada capnya Jaklingko di ngetap ngetap aja teman-teman ya nih pokoknya ada tulisan Jaklingko itu tinggal ditap termasuk Transjakarta dan itu jauh lebih hemat jauh lebih murah sebenarnya untuk mengurangi orang-orang atau warga menggunakan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum dan disini pemerintah atau pemerintah kota DKI sudah merancang semikian rupa sebagai realisasi ya realisasinya untuk memberikan layanan publik ya dalam hal transportasi yang layak nah itu kira-kira teman-teman tentang urban development dimana saya mau bahas tentang Jakarta yang menuju accessible city ya harapannya ke depannya Jakarta akan menjadi terus lebih baik karena menurut Stiglitz lagi bahwa yang dikatakan kesejahteraan yang sustain gitu ya itu yang terbagi secara merata kurang lebih seperti itu dan mudah-mudahan Jakarta mampu mewujudkan ya kota yang tidak hanya maju tetapi juga bahagia warganya maju kotanya bahagia warganya demikian paparan dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih teman-teman salam sehat dan tetap semangat selalu ya mohon maaf atas kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.